ya kita lanjut untuk melihat inverternya ya Hai inverternya 2000 watt dan beban sekarang berjalan berapa watt ya ternyata watnya ya memakan 950 watt jadi ada sekitar 900 watt dan sampai dengan 950 watt jadi seperti ini jet cleanernya 900 watt sampai 950 watt ya Hai jadi tenaga surya panel surya masih mampu dan inverter kenikanya juga masih mampu dengan 3000 watt baterai kita ya semprotannya kencang sekali ya sobatnya jadi sedang di cuci mobil seperti ini dengan tenaga solar panel Oke sekarang kita lanjut mencuci dengan memakai busa ya jumpa lagi channel hari PLTN Yes jadi salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua Oke jadi hari ini ya saya akan share atau berbagi yaitu alat steam ya dengan mesin semprot air high pressure cleaner dengan motor motor tipe KL 1200 dan 220 volt 700 watt ya dia punya power motornya tekanannya 105 bar dan di sebelah kanannya lagi ada alat untuk sabun ya jadi untuk seperti cuci mobil seperti biasanya yaitu berbentuk sabun Oke jadi kali ini ya saya akan coba atau mengetes jadi alat steam atau mesin high pressure cleaner ini dengan menggunakan solar panel ya jadi apakah mampu atau kuat solar panelnya dengan beban 700 watt dan kita akan praktekkan pula memakai sabun saljunya yaitu seperti ini ya jadi alatnya ya ini ada alat stick untuk semprotnya dan disini ada alat untuk membuat saljunya ya jadi diletakkan seperti ini jadi seperti ini Oke jadi kita langsung tes alat ini dengan solar panel apakah kuat atau tidak ya jadi sudah saya rakit ya disini sudah dirakit yaitu input airnya ya input untuk air inlet masuk ke sini dan ini pompanya ya jadi pompanya seperti ini dan ini alat semprot tembaknya seperti ini dengan memakai solar panel dan ini selang menyambung ke keran nah kerannya disini ya jadi sekarang masih off ya kita akan cek solar panelnya berapa watt ya kita langsung ke atas genteng ya untuk melihat solar panelnya dan cuacanya ya jadi cuacanya cerah dan panas sekali ya seperti ini sangat bagus mendapat output dari sinar matahari ke solar panel Oke jadi solar panelnya ya ada disini seperti ini ya ada dua baris untuk kita tes memakai jet cleaner 700 watt jadi seperti ini ya Nah kita lanjut untuk melihat inverternya ya inverternya 2000 watt dan beban sekarang berjalan berapa watt ya langsung simak terus kita turun kembali Oke jadi inverter yang digunakan ya yang digunakan yaitu kenika ya inverter 2000 3000 watt 3000 watt sebagai spesifikasinya seperti ini dengan sistem 24 volt ya kita cek dahulu baterai ya baterai sekarang hampir 26 voltnya jadi sudah hampir full baterainya baterainya dan kita cek di bagian baterainya ya baterainya ya baterainya seperti ini jadi kira-kira mendapat 80% baterai dan solar panel mendapat seperti ini 700 watt-an Oke ya jadi beban sekarang ya kita memakai cuci cuci sekalian memakai cuci sekalian jadi nanti beban mesin cuci dan pompa cleaner kayak pressure 700 watt ditambah beban mesin cuci kita cek sekarang wattnya ya ya jadi mendapat dari solar panel 800 watt ya jadi seperti ini ya 800 watt dari solar panel dan mendapatkan 38 volt seperti ini nih ya voltase ada di bawah juga dan beban sekarang ya sekarang mencapai 200-300 watt ini sebelum dinyalakan jet cleaner nya atau mesin steam nya jadi kita akan tes sekalian Oke simak terus sobat-sobat jadi mesin cuci sedang proses ya seperti ini Oke mesin cucinya berapa watt sekarang kita langsung lihat lihat ya jadi sekarang ya mendapatnya sekitar 700-800 watt dari solar panel dan wattnya sekarang mesin cuci sampai 400 ya dari 300 ke rata-rata sekitar 300-400 watt Oke sekarang kita akan hidupkan ya dia punya mesin steam ya dia punya mesin steam jet cleaner apakah sanggup dengan inverter Kenika sebesar 3000 watt ini simak terus sobat-sobat ya jadi akan kita tes jet cleanernya ya dengan memakai solar panel apakah dia sanggup atau tidak apakah dia sanggup atau tidak jadi kita langsung tes hai 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 Oke jadi handlenya seperti ini ya kita akan tes dia punya sistem Hai 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 ya langsung kita on-kan terlebih dahulu dan kita langsung tes ya ternyata mantap sobat-sobat solar panelnya kuat ya seperti ini Oke sekarang kita akan lihat ya berapa watt dia memakan pompa jet cleaner ini di wattmeternya kita akan segera lihat Oke langsung kita lihat ya wadnya berapa memakan untuk jet cleaner ini kita langsung masuk hai 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 ya ternyata wadnya ya memakan 950 watt jadi ada sekitar 900 watt dan sampai dengan 950 watt jadi seperti ini jet cleaner nya 900 watt sampai 950 watt ya Hai jadi tenaga surya panel surya masih mampu dan inverter kenikanya juga masih mampu dengan 3000 watt baterai kita cek masih oke juga jadi seperti ini ya semprotannya kencang sekali ya sobat ya jadi sedang dicuci mobil seperti ini dengan tenaga solar panel sekarang kita lanjut untuk mencuci dengan busa ya atau salju jadi alat sampo nya seperti ini ya ini sebanyak ini sebanyak 4 liter saya beli di online shop sekitar 35 ribu ya jadi ini hanya pencampurannya sedikit sekali dan ditambah air jadi sangat awet ya kita langsung tuang ke botolnya ya jadi kita tuangkan ya untuk sampo nya ya ya seperti ini oke dan kita tambah air ya jadi se ini aja cukup kita tambah air untuk mencuci dengan busanya oke simak terus sobat-sobat ya jadi seperti ini ya kita cuci dengan sabun nah jadi untuk mencucinya seperti ini aplikasi ke sabunnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati solar panelnya kuat ya seperti ini view dan berbaginya ya dengan cleaner QL 1200 sampai disini semoga bermanfaat semoga bermanfaat